Oke semuanya disini adalah mesin cuci dua tabung Panasonic dan apabila terjadi kerusakan pengering atau spin pengering mesin cuci ini lemah apa yang harus anda lakukan Oke untuk itu simak terus videonya jangan sampai kelewatan ya karena saya akan sedikit membagikan tips untuk mengatasi pengering mesin cuci Panasonic dua tabung yang putarannya lemah Oke dan ini adalah nemplet pada mesin cuci Panasonic dua tabung apabila anda mengerti disini ada spin ada was kapasitor dan yang lainnya dan untuk kali ini kita akan harus membuka penutupnya yang bagian belakang itu ya kita buka nanti akan terlihat sebuah kabel-kabelnya dan sini kabel banyak ya dan apabila Anda mengamati di sini ada sebuah dinamo spinnya ya seperti itu kalau anda dapat melihatnya ada dinamo sepinnya nah di sini ada yang harus anda perhatikan betul-betul ya kenapa kok harus diperhatikan kenapa kok harus kita amati nah disini adalah dinamo spin pengering mesin cuci dua tabung apabila putaran lemah itu pasti ada gejala kerusakan dan yang lainnya betul bukan nah mu umumnya terjadi kerusakan pengering berputar lemah itu adalah kerusakan pada kapasitor namun tidak seluruhnya pengering mesin cuci lemah itu karena kapasitornya rusak maka dari itu sebelum anda melangkah lebih jauh untuk membeli kapasitor alangkah lebih baiknya anda mengamati hal ini dulu oke jadi di dinamo pengering mesin cuci itu atasnya ada silnya ya yang terletak pada atas sini bagian dalam dan apabila silnya udah bocor yang tentunya apabila anda posisi saat pengeringan atau memasukkan pakaian yang basah itu akan terus menuju ke bawah airnya sehingga mengetesi dinamo yang ada di bawahnya ya kalau anda perhatikan dinamo pengering mesin cuci itu bersirip-sirip ya apabila anda perhatikan betul-betul disini banyak siripnya lubang-lubangnya yang berfungsi untuk membuang angin atau panasnya itu dapat keluar sehingga dinamo tidak mudah terbakar seperti itu ya jadi dibuat kayak gitu namun kalau dibuat kayak gitu itu udah udah bagus dari pabriknya ya namun kalau ada posisi sil yang bocor dan air menetes dari atas ke bawah itu sangat rentang terjadi kerusakan makanya sering sekali dinamo mesin cuci dua tabung bagian pengering itu rusak karena apa karena silnya udah bocor tapi bukan bukan berarti sil bocor dinamo pengering tidak bisa rusak ya oke sekarang kita lanjut apabila kita perhatikan dinamonya masih cukup lumayan bagus dinamonya cukup masih baru lah belum ada yang di sekitar bodi-bodinya yang tentunya apabila kondisi seperti ini kita langsung saja menuju ke kapasitornya kenapa kok langsung menuju ke kapasitor karena tidak ada kebocoran sil pada sil pengering mesin cuci dua tabung ini loh kok tahu nah gini nggak ada air yang menetes dari atas kalau ada pun dia akan timbul bercak-bercak di bagian mesinnya tapi ini nggak ada jadi hal yang harus kita lakukan adalah langsung aja kita mencoba mengganti kapasitor bisa aja kapasitornya udah lemah dan anda harus tahu perkabelan kapasitor yang menuju ke dinamo pengering mesin cuci itu anda harus amati dulu kabel bagian power mana kabel bagian kapasitor mana kalau untuk mengetahuinya itu caranya sangat mudah sekali ya itu kabel-kabelnya disitu terlihat yang warna ya warna kabel yang langsung terhubung ke kabel kabel staker itu yang mana itu adalah kabel powernya dan disini sudah terlihat kapasitornya ada ukuran 10 mikro dan ada ukuran 3,5 mikro dan umumnya kapasitor pengering mesin cuci itu adalah 3,5 sampai 4 sampai 6 eh 6 tuh jarang banget 4,5 sampai 5 lah dan ini adalah contoh kapasitor dan mungkin anda salah kapra soal membeli kapasitor ini dah kok bisa selah kapra itu gimana jadi gini jangan membeli kapasitor asal-asalan maksudnya gimana ini jadi kapasitor pengering itu versinya kecil mikronya kecil atau 3,5 sampai 4,5 apabila anda membeli kapasitor di toko bangunan yang cuma adanya ukuran 8 mikro itu jangan anda beli kenapa? karena itu apabila anda beli terus anda terapkan di dinamo pengering dia akan rusak dinamo pengeringnya pahamlah ya? sebegitu pentingnya kapasitor pada sebuah dinamo pengering mesin cuci itu wajib anda ingat-ingat kalau tidak sesuai ukuran jangan dibeli jadi belilah kapasitor untuk dinamo pengering rentang 4,5 sampai maksimal 6 mikro jangan lebih di atas itu ya karena itu akan menyebabkan dinamo pengering cepat rusak oke? dan ini adalah contoh kapasitor dinamo pengering yang ukuran 4 mikro ya memang ukurannya sama tapi nilai kapasitasnya berbeda yang menentukan itu adalah nilai kapasitasnya itu semakin besar maka semakin kenceng perputaran dinamonya tapi semakin panas mesinnya akan menjadi mudah terbakar dan oke? kali ini seperti itu kita tentukan powernya kita cari stackernya dan ini biru putih dan merah putih itu adalah kabel kapasitor yang berada di mesin cuci dua tabung panasonic nah apabila itu udah ketemu maka nanti kita tinggal memotong dua kabel itu dan kita tambahkan kapasitor ini ya atau kita potong dan langsung kita ganti kapasitor saja itu yang 4 mikro saja oke dan sekian dulu video kali ini apabila video ini bermanfaat untuk anda silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe apabila video ini membantu pengerjaan anda di rumah dan itu, itu tadi adalah video penjelasan saya tentang mungkin cara penggantian atau cara mudah mengamati penyebabnya apa bagaimana cara mengatasinya dan oke selamat siang semoga harimu menyenangkan sampai jumpa lain waktu ya